Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semua berjumpa lagi dalam kajian Obat Hati Kitab Hadis Shifa'u Saqim Kita akan mendengar hadis-hadis Yang insyaallah akan menjadi obat untuk hati kita semuanya Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW bersabda Ibna Adam ati'arabbak tusamma'aqilan Walata'asihi tusamma'jahilan Baik anak cucu Adam, taatilah Tuhanmu Maka kamu akan menjadi orang yang berakal Dan janganlah kau bermaksiat kepada Tuhanmu Maka engkau akan menjadi orang yang bodoh Orang yang jahil, orang yang gak sempurna akalnya Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT Kenapa Nabi mengatakan Orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang berakal Karena sesungguhnya taat kepada Allah itu adalah sumber semua kebaikan Dan menentang aturan Allah adalah sumber daripada semua keburukan Kalau ada orang yang akalnya sempurna Pasti dia mendekat kepada kebaikan Dan dia akan menjauhi semua keburukan Contohnya nih Andai kata Ada orang dia bisa duduk di dua tempat Yang satu dia duduk di tempat yang nyaman Enak di sana Mungkin ada makanan berbagai macam fasilitas komplit Enak tempat sana Dia tinggal patuh Kamu patuh sama saya nih Kamu saya ajak ke tempat yang enak ini Tapi dia gak mau Malah justru dia lari Dan di sana ada tulisan Awas Di sini kawasan listrik tegangan tinggi Justru dia terjang Akhirnya dia keseterun Karena anggapnya orang gak punya akal nih Disiapin tempat yang enak Tinggal turut perintah aja gak mau Malah gak taat kepada perintah Membangkang Dan akhirnya justru terkena kawasan listrik yang tegangan tinggi Sama dengan manusia Taat kepada Allah itu Ujungnya As-sa'adatul abadiya Keberuntungan yang abadi Fidunya walakhirah Di dunia dari akhirat Kalau orang mau taat kepada Allah Maka dia beruntung dunia akhirat Sekarang ada orang ditawarin Beruntung dunia akhirat Mau apa gak? Mau Gampang Taat aja kepada Allah Selesai Tapi dia gak mau Justru dia bermaksiat Dan kalau orang sudah bermaksiat kepada Allah Yang tidak diikuti Allah Dia tidak mendapatkan rahmat Allah Setelah itu Maka As-sa'adatul abadiya Dia akan menjadi orang yang Celaka Dunia akhirat Na'udzubillah Karena itu yang taat kepada Allah Dia adalah orang Yang berakal Kemudian apa sih Makna daripada akal itu sendiri Imam Syafi'i mengatakan Orang yang berakal itu Adalah orang Yang akalnya Menuntun dia Untuk menjauhi Semua perbuatan tercelah Itulah orang yang berakal Dan siapa manusia yang paling berakal? Manusia yang paling berakal Adalah Rasulullah S.A.W Dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabih Bahwasanya Saya membaca di 71 kitab Dan saya dapati ternyata Perbandingan akal Yang Allah berikan Kepada semua manusia Dari awal terciptanya dunia Sampai nanti Akhir hari kiamat Dengan akal yang Diberikan kepada Rasulullah S.A.W Perbandingannya seperti Semua kerikil yang ada di dunia ini Dikumpulkan Satu kerikilnya diambil Ini bagian akal Semua manusia Dari awal zaman Sampai akhir zaman nanti Zaman dulu Zaman sekarang Dan zaman yang akan datang Dan sisanya kerikil Kerikil di dunia Bagaimana jumlahnya? Sisanya kerikil ini semuanya Adalah Akalnya Rasulullah S.A.W Dikatakan Nabi Muhammad S.A.W Arjahun nasi aklan Wa afdholuhum ro'yan Beliau adalah manusia Yang paling unggul akalnya Dan manusia yang punya Pendapat yang paling cemerlang Di antara semua manusia yang lain Kemudian Kalau kita ingin Meneliti Gimana sih Gaya hidup orang yang berakal Dan di antara Nasihat daripada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas Beliau mengatakan Al-Aqil Yudhuru Balai Yudhuru Orang yang berakal itu Adalah orang Yang kadang Dia diganggu orang Tapi sama sekali Dia gak pernah mengganggu Ataupun Membahayakan orang lain Gimana orang yang berakal Perhatikan Perhatikan nih Ini ucapan orang yang berakal Anaknya Nabi Adam Anaknya Nabi Adam Ketika dia akan dibunuh oleh saudaranya Yaitu Qabil Apa yang Dua katakan Perkataan ini diabadikan oleh Allah Dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-27 Kalau engkau Menjulurkan tanganmu Untuk membunuhku Maka aku gak akan Menjulurkan tanganku Untuk membunuhmu Kenapa? Aku takut Kepada Allah Yang memelihara Alam semesta ini Nah karena itu Teman-teman semuanya Yang dimulihkan Allah SWT Orang yang berakal itu Bukan orang yang bisa Dia ngakali orang lain Ngatur strategi Ngatur siasat Untuk menjatuhkan orang Untuk menghinakan orang Untuk memberikan bahaya Kepada orang lain Tapi orang yang berakal Adalah orang Yang dengan akalnya Dia menjauhi Semua keburukan Imam Muhammad bin Hambel Beliau pernah disiksa Oleh seorang Pemimpin di masanya Yang bernama Al-Mu'tasimbillah Disiksa beliau Beliau dicambuk Hingga campuknya itu Dikatakan Sampai Menjadikan Beliau itu Badannya berdarah-darah Sampai menembus Bahkan sampai ke daging beliau Dicambuk Pingsan Sampai dicambuk lagi Ketika siksaan itu Sudah selesai Dan ketika itu Mu'tasimbillah Juga akhirnya Dikatakan Sempat menyelesaikan Perbuatannya Maka Imam Muhammad bin Hambel Mengatakan Saya Telah menghalalkan Semua Perbuatan Daripada Mu'tasimbillah Kepadaku Karena saya Tidak mau Allah subhanahu wa ta'ala Menyiksa seseorang Karena sebabku Inilah orang yang benar-benar berakal Akalnya Menuntun dirinya Untuk berbuat Segala macam kebaikan Nah karena itu Akal Yang sempurna Bukan karena titel yang dia dapat Tapi akal yang sempurna Adalah Karena taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Tuntun kita Hati kita Akal kita Agar bisa taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh